Halo guys pertemu lagi bersama saya sus dan jadi kali ini gua akan membahaskan sebuah event upcoming di pertengahan Juli yaitu tanggal 13 dan 14 Juli nah seperti kalian bisa lihat di video performer dari singing cosplay competition kalau kalian udah nonton beberapa tapi gua gak kasih tahu siapa sih pemenangnya kira-kira ini aku kasih gambarannya yang pertama itu untuk yang best costume itu siapa namanya si Lisa kalau pakai Z ya ya Nah abis itu juara untuk performer itu itu Najwa Najwa siapa namanya enggak tahulah nama lengkapnya mungkin aku nggak ketemu sama IGnya paling kayaknya dia langsung pulang Nah abis itu yang juara pertama itu Zizi ya kalau kalian lihat videonya kalian bisa cek di beberapa performer kalian bisa lihat di nomor persetanya berapa kalian lihat ada penampilan dari kostumnya siapa kalian bisa lihat sendiri ya jadi kayak gitu ya ada dari tiga pemenang tersebut di seeking cosplay competition dan itu ada beberapa yang lain juga yang ku tak rekam dan itu pun ada beberapa yang tak pilih tapi ini semuanya ku tak rekam lah nggak apa-apa ya Nah ini adalah salah satu di event yang Winful Fast Valley kalau kulihat sejauh ini ada beberapa dari penampilan dari isi dari partnership location MC dan juri supporter dan performer Nah kalau aku lihat dari beberapa sejauh ini ya untuk dari partner simnya itu dari semata kata ya tapi kalau udah lihat sejauh ini ini jadi dari partnershipnya sponsorshipnya dan supporternya kayaknya banyak banget ya buat masukin di event itu tapi kemungkinan nggak bisa masuk karena ada beberapa part dari new ibu ya new ibu doang ya bukan nggak masukin ke kasi ama tapi gue juga dari baru kasih ama sih soalnya cuman ya gitulah dan untuk lokasinya mungkin banyak yang ditanyai sih gimana itu tempatnya mungkin nggak akan bisa kasih tahu ya tapi itu tempat yang dipakai adalah semata kata kafe inget ya guys ya Nah untuk kulihat dari MC nya di sini eh ya sini kita lihat yakni RFC nya di sini ada Nicky Mouse sama angsilver anjir ini buat gambar mana ya nah ini dia ini gambarannya guys ya dari judulnya server nanti kan terus untuk eh dari performer ya guys ya kalau aku udah lihat ya ada beberapa yang kita temukan nah kita lihat dulu ya dia di sini nah sekarang tiba-tiba ada dua ya jeninya dari MC nya nyigma sama kola ya waduh ya ketolah siapa ya kira-kira saya terus komentar di bawah nah jadi tiba-tiba tambah dua MC ya jadinya ya sekalian sih biar ada bantuan dua MC gitu Nah untuk beberapa informasi ada kurosekai ada ametirasu ada henteha dan sekasi nah mungkin kalau beberapa ya dari panggung acara sih ya kita tahu sini gimana performanya tapi kalau ada yang rekam kita nggak tahu juga sih kita aja nanti siapa rekam siapa yang upload tapi kadang ya dia naronya ada yang di beberapa orang-orang yang rekam tuh biasanya diril tapi nggak full ya begitu dan yang terakhir adalah dari Andinda Andi Nani siapa nih kalau kalian lihat ya Andi Nani dari mereka nih dari performer baru ya kalau kelihatan sejauh ini ya inilah ya ini ya orangnya yang dia bakal ikut perform kali ini jadi begitulah biasa guys ya oke sampai disitu aja yang udah lihat ya oke berikutnya untuk tanggal 14 tapi sebelumnya tanggal 13 tuh kan udah di umum ini pada aku mau kesana sih tapi sayangnya tanggal 14 Yes tanggal 14 Juli dan tiba-tiba aja diganti eh sayang banget dong anjir ah oke lah tapi mungkin kayaknya gua bisa datang karena ada ada cara di event selesor non kau tahu gimana tuh aku udah siap-siapin di awal tiba-tiba di umum ini ganti tanggal ya heran gua ya kalau kulihat lagi eh untuk nama eventnya adalah Forda Bali 2 apa itu Forda Bali festival olahraga masyarakat daerah Bali seperti itu dan itu pun ada satu kategori lomba dimasukin adalah kosful competition nah untuk venue nya yang berada di di Pamela Superlongers nah untuk reksesasi nya itu gratis ya ya bener gratis kalau di event satunya lagi juga sama iya kan begitu nah untuk pemenangnya dari juara satu juara dua juara tiga dan lucky hour Oke ada ya segitu dengan beberapa yang kita berikan Nah untuk informasi minta tatarannya informasi untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persyaratan bisa cek ke admin dibawa kalau ada nomor yang dibawa atau oleh siapa itu ya kalian ngerti lah Oke jadi kayak gitu ada lihat ya beberapa kejadian yang yang pernah alami sampai di ganti tanggal dan akhirnya enggak bisa ke sini oke next yang terakhir untuk di eventnya new wibu ya guys ya ya event new wibu so kalau aku lihat lagi ada beberapa dari tampilan yang di pasturnya seperti ini ya guys ya dengan tampilan yang gobo sama Yemiko ya oke kalau aku lihat lagi di captionnya kalian lihat dulu ya emm menunggu hitungan hari kita bakal kembali di event dengan konsep yang tema yang berbeda nih kali ini dibantu atau power-up oleh ck indo kita bahagikan diri dan empati human untuk adegan infant pastinya untuk semua yang datang misalnya nih lomba untuk player rookie dan kids dan umum Oh bentar 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 kayaknya ada tiga emas tiga masuk dalam kategori anjir kok bisa ya Hai tiga kategori loh Wow holy shit man tiga kategori loh maka uswolo gimana ceritanya coba ya ini bakal rame apa enggak nih kira-kira ini pertanyaanku loh nih kayaknya sih bakal rame cuma ini bisa gratis free ATM free gacha free rekis Wow dari kita dari tiga kategori tersebut ya mungkin ada beberapa dari lucky mungkin ada beberapa yang ikut sih cuma yang belum menang oke nah abis itu untuk kids kids biasanya ada beberapa yang buat usia diminimkan diminim aja sih sisanya bebas kalau biasanya untuk di PK SD SMP ya SMP aja sih kalau kulihat kalau sampai SMK beda lagi ya biasanya minimal SMP lah mas malah untuk buat kids ya gitu loh dan sisanya umum ya jadi kalau ada beberapa kategori yang berbeda-beda pasti ada alasan sih yang ya kataulah kenapa yang terjadi dan mungkin itu ya oke berikutnya untuk tenant yang variatif untuk berbelanja ya seperti biasa seperti biasa kalau kulihat ada beberapa untuk gacha yang akan diberikan questnya ada beberapa varian sih pastinya itu udah beberapa yang diberikan sama beberapa daripada dia atau tenernya sendiri sih bakal berniat untuk ikut kok beneran ya begitulah nah mini games di atas panggung Oke abis itu tg boot untuk pengunjung yang mau belajar tg boot ya ah ya ya enggak dikari-kari-kari-kari-kari kalau dg boot ini kayaknya ada berada apa apa sih yang bakal form bisa kaya sih pasti kurang sekai kan ya seperti itu tapi mungkin ada beberapa yang buat pelajari yang pengen mau belajar silahkan mampir ke tg boot semuanya sih semua ini persembahan dan rasa apresesi dari CK itu untuk penikmat pangan datang dan saksikan dan ramekan divanya nanti di pasar non hari Minggu ya guys ya ya jadi begitu ya kalau udah lihat ya untuk jurinya disini ada beberapa kemungkinan ada dua ya guys ya tapi untuk nama judulnya adalah from followers from followers jadi untuk berapa CK di followers CK pasti berasa ada yang ikutin suatu atau yang ikut donasi atau yang suka bantu-bantu jadi seperti itu ya guys ya tapi kemungkinan untuk performernya ada dari tiga ya dari Osifuru SGL48 dan DJ perform seperti itu ya guys ya Nah untuk MC nya yaitu Mas Tiki ya seperti biasa terus untuk jurinya juri umum ya no 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 nam dan habis itu untuk case curi adalah Ang Silver nah untuk area nya yang berada di area ground teras ground teras itu di area bawah tapi kalau mungkin kalau di atas ya beda lagi sih cuma minat pengunjungnya mereka pada di bawah semua serius semua pada di bawah itu terus untuk ada beberapa yang dari lainnya juga ya kalian pasti ngerti lah untuk sponsornya ya jadi adalah bagian partner ya oke jadi disini ya seperti itu yang kalian lihat ya Nah untuk kalau lihat dari randangnya 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 randang yang non-nyam nih ada jadi jam 12 maya dari open gate nya abis itu untuk open MC jam 2 tapi kau harus siap-siapin dari beberapa memori yang udah siapin mungkin aku udah tanya temenku untuk nyiapin memori dulu nah habis itu sambutan dari kento dan ckino kayak mungkin MC nya atau siapa mungkin kayaknya begitulah nah habis itu oh ya MC MC juga masih diki ya hehehe nah habis itu untuk berikutnya untuk jam 14.45 untuk Star Quest dan Gacha dan habis itu untuk jam 15.30 kayaknya mungkin 15 manit ya biasanya mungkin ada yang dibawain dari tiga lagu atau empat lagu dan sisanya ada membawain satu sisain satu adalah pengenalan ya itu aja jadi ada beberapa cuma paling bawah tiga lagu itu aja sih nah habis itu eh close penetaran dari jam setengah empat ya mungkin ya oke dan habis itu untuk jam 4 pengenalan juri dan habis itu jam 4 lebih sempat 4 Cosworld Rookie Competition tapi kalau aku lihat sejauh ini ehm gimana ya kubilangnya tapi masalahnya cuma yang ada ini ini Rookie cosplaynya doang tapi kenapa kids dan umum itu nggak ada tapi dalam beberapa kategori ya ini beberapa dari kategori ini doang ya inget ya nah habis itu aku lihat lagi ada SGR48 ada Tensai Yaro ya dan misalkannya Blastwop lah habis itu ada minigame ada ya Beyblade ya biasanya kalau taning Beyblade nya mini bisa taruh di atas panggung atau enggak di tenant enggak 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 biasanya kalau ada umum-umum penting buat Beyblade nya ya biasanya aku tahu lah mengaruh posisi di foto tuh ke arah pemain atau enggak ada gansing ya biasanya begitu ya ngerti lah gimana nah habis itu untuk dari jam 7 pembagian hari ada pemenang juara dan sisanya acara bebas sampai jam 8 oke guys jadi karena ada beberapa waktu yang lalu karena hari ini ada update tiba-tiba aja ini ini adalah salah satu event yang dari TV RI nya langsung tapi kenapa tiba-tiba baru ngomongin di event tanggal segitu masalahnya aku udah bilang tiga event itu udah ketabrak nih kalian bisa lihat di storynya kayak gini halo guys jadi kalau aku berhatiin hari ini ya kemungkinan ada tiga event di tanggal 14 Juli ya ya tiga kan kalau enggak salah kalau udah lihat ya dan waktu itu sebelumnya itu kan tanggal 6 Juli itu kan ada tiga event nih dan itu pun ditambah lagi di tiap minggu terjadi tiap mungkin kan tanggal 14 Juli kan ada tiga event ya jadi tiba-tiba enggak mendadak juga sih dari tempatnya dari pambela super long longers itu di area jalan tukat Yeaya di Plaza Renon dan TV RI Bali dan itu pun ini satu masing-masing di daerah Renon nah kalian beli pilih datang kemana saya akan pendapat kalian di DM oke thank you ya jadi seperti itu ya udah lihat ya di story yang aku buat tadi nah ada beberapa kulit di store di IG nya dari TV RI Bali kalau aku lihat ya ternyata benar sih ada yang sudah mau posting dari semenjak belum ada tanggal di umumin tapi masalahnya baru 4 jam yang lalu sialan emangnya padahal judul yang lalu lu waktu itu udah tiba-tiba aja sih nah kemungkinan ada beberapa ada lomba lainnya kalau kulit ada dari lomba fotografi kayaknya sih bakal ikut sih tapi sayangnya aku akan ada di eventnya personalize sih soal aku ada penelitian yang di newibu begitulah tapi saya nggak bisa kesana sih sayang banget ada beberapa infotonya dipakai itu untuk dari dua ya dua jenis disini modifikasi motor sama foto cosplayer ya kemungkinan ini agak cukup kaget juga sih ada bakal ikut lomba tapi ada fotografer siapa aja sana yuk ya mau datang datang ya guys ya tapi ya foto cosplayer ada disitu dong yang nonggol anjir emang begitulah nah habis itu kulihat ada beberapa dari acaranya ini adalah acara utamanya bisa bener acara utamanya ya dan mungkin ada beberapa untuk di event 18 Juli ini ya kayak gini ya acara utamanya mungkin kenapa harus masuk disiapkan acara ya kayak gini mungkin ada panggung panggungnya itu beda nggak sih tapi kaget mungkin harus bisa sih cari cara lain gitu gimana caranya tuh buat panggung itu lebih berbeda biar nggak ketablah sama acara diisi konten lainnya begitulah so kalau udah lihat lagi ada beberapa untuk randon jadwal randonnya pasti belum ada sih karena ini udah persiapan jadi ditunggu aja lah tapi mungkin gua bakal pantau aja di storynya dpri Bali ya tapi begitulah ya itu aja ya udah kulihat dari storynya tapi sejauh ini belum ada randon ya guys ya ya itunya pemasangan kali ini kalau gitu gua akan akhiling jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye gila cok tanggal 6 tiga event yang tanggal 14 tiga event ini apaan sih nabrak lagi ya Allah ya Allah wihara tuh meh what the hell men